Jadi bukan kalau dulu kan kita yang nyesuaiin sama kit. Hari ini sekarang kita bisa adjust kit untuk sesuai dengan gaya main kita. Yang remote itu saya dari SD kelas 6. Harus sering diadain ya, karena sebenarnya kalau kita jarang ada event juga. Nanti lama-lama di-setup kit itu lumayan megang peranan penting. Di luar tangan juga. Bersama dengan Om Rizky. Pakai baju apa nih Om? Gravy. Asyik Gravy tuh guys. Om, menurut Om nih, event-event begini harus terus diadain atau gimana Om? Sebenarnya harus sering diadain ya, karena sebenarnya kalau kita jarang ada event juga. Nanti lama-lama drive-nya mati. Nanti lama-lama nggak ada yang main lagi. Ya udah banyak, banyak di Gorowa Kota ada yang udah mulai pada berhenti main. Karena ya kondisi ya kita nggak bisa nyalain juga. Cuman ya kita coba untuk ikutin protokol kesehatannya aja gimana. Jaga jarak, pakai masker. Betul itu guys. Sering cuci tangan. Udah, bisa doang. Nah Om Rizky, mau tanya juga nih. Ini kan di komunitas kita, JagDM, banyak yang baru-baru nih. Oke. Penasaran buat yang baru-baru gimana? Pemula-pemula. Yang baru ngesok-ngesok, baru ini gimana sarannya Om? Sebenarnya gini, kalau untuk pemula itu mungkin sarannya yang pasti dia mesti banyak main dulu. Terus cari, apa ya. Iya banyak latihan-latihan jari, tapi juga harus didukung juga dengan setup kit yang benar. Jadi, kita coba untuk bikin gimana sih caranya biar bisa kit itu gampang dimainin. Dengan dia gampang main kan pasti dia enjoy mainnya ya. Memang belum tentu bisa kompit kit itu. Tapi paling nggak, dia bisa main dulu, dia nikmatin, nanti baru kita ubah lagi untuk bisa kompit. Pasti dia kemula itu nyaman dulu lah ya. Jadi jangan sampai dia susah punya kit yang gini. Iya, setres, menintir-menintir gitu ya. Karena sekarang ini memang, apa ya, untuk RWD ini memang setup kit itu lumayan megang peranan penting. Di luar tangan juga gitu ya. Kalau untuk kemampuan tangan ya kita nggak, maksudnya itu memang, maksudnya gini. Kalau memang tangan dipaduin sama setup kit yang benar, pasti dia akan mainnya lebih enak. Nah, nih guys. Yang baru-baru, gue juga belum tahu nih. Gue belum nanya nih, dari itu gue mau nanya. Om Rizky main drift berapa lama? RWD? RWD aja. RWD berapa? Mau, nih. Lupa kan. Sendior nih, sendior nih. Gue pengen tahu juga nih. Pertama kali YD2 keluar, Yokomo ngeluarin YD2 tuh tahun berapa? Nah, itu mulai main RWD. Sebelumnya main CS. Tapi main pegang remote udah lama? Biasa? Pegang remote itu saya dari SD kelas 6. Uwaaah. No, guys. Dia udah paham mau remote apa ya. Dia paham mau dari SD kelas 6. Sekarang anak saya aja udah kelas 1 SMA. Nah, ini pertanyaan paling ini nih, Om. Ini kan, kita kan, banyak yang pemula-pemula kan untuk main kendala di budget. Itu sarannya gimana, Om? Starting berapa sih untuk pemula gitu? Supaya dia nyaman, kitnya udah bisa di setting. Sebenernya gini aja. Kita cari dari mulai, apa sih? Sekarang kit apa sih yang paling gampang dimainin. Apalagi sekarang udah ada D5 juga kan? D5 tuh juga murah. Ya, tapi memang harus ada beberapa tetap yang harus di benerin lagi. Supaya dia bisa enak dimainin. Kalau untuk D5. Bet. Ya, kalau dengan adanya Core D5 ini, otomatis budgetnya akan makin turun. Yang tadinya saya bilang sekitar, mungkin sekitar 7 jutaan. Ya, mungkin sekarang di start di angka 5-6 juta udah bisa main kan? Dengan D5, bener nggak? Betul, betul, Om. Nah, teman-teman. Lu orang, om, pada lihat nggak kitnya Om Rizky? Elektroniknya apa, dipakai kitnya kayak gimana. Boleh nggak, Om? Gue lihat, Om. Boleh. Iya. Kita lihat nih, Om Rizky lagi bongkar kitnya, teman-teman. Oke, Om. Ini tadi servo pake apa, Om? Pake refdy. Ini bisa di setting yang lumayan? Iya, bisa di setting. Jadi bisa di adjust speednya, bisa di adjust torsinya. Banyak yang lumayan bisa di adjust. Jadi dia di dalamnya juga ada busi juga, ada corve juga. Jadi bener-bener bisa di adjust sesuai dengan gaya kita main. Jadi bukan, kalau dulu kan kita yang nyesuai dengan kit. Hari ini sekarang kita bisa adjust kit untuk sesuai dengan gaya main kita. Ini baterai juga refdy, Om ya? Iya, baterai refdy yang 3700 mAh. Dia burstnya itu 200 C. Oke, berarti dia pansenya lumayan, Om ya? Iya, harganya juga masih so-so lah. Masih sekitar 800, berapa, enggak sampai 900 harganya. Motor apa ini? Motor itu pake Absolute One. Absolute One-nya refdy. Ini kelebihannya apa, Om? Motor ini dia... Untuk exit corner-nya enak. Jadi dia enggak akan hilangkan speed pada saat exit corner. Gitu. Ini basic-nya sih masih pake ID-2SX. ESG, RPX-2? Iya. Terus pake. Pake lower arm-nya refdy juga. Yang belakang. Kalau yang depan. Lower arm-nya angkatanya bisa ada ukuran ya, Om ya? Iya, betul. Bisa diatur nggak, Om? Enggak. Panjang-pandeknya? Enggak. Jadi pilihan, mau beli yang 48, apa, sorry. Mulai dari 45, 48, 51. Oke. Dia punya lower arm-nya refdy. Bahannya katanya kualitasnya... Rulakon ya namanya ya? Iya, betul. Jadi feel-nya itu mirip kayak aluminium ya. Kerasnya kayak aluminium, tapi dia bahannya plastik. Jadi enteng keringan. Mantap. Nah, ini dari tadi saya penasaran nih, Om. Shock tower depannya ini apa, Om? Ini refdy punya. Jadi front conversion. Ini kelebihannya apa, Om? Kelebihannya dia di... Pertama ini bahannya alu. Terus udah gitu di dalam alunya itu dia udah ada bearing-nya. Jadi ini kayak gini. Tepat aja nih. Itu enteng. Enggak ada. Pake bearing itunya. Iya, dan dia nggak ada main. Berarti bearing-nya itu ada di dalam... Di dalam sini. Itunya ya? Upper arm-nya itu. Iya. Dan kita kan sering banget masalah tuh urusan... Upper arm suka goyang-goyang. Woblack ya, Om. Ini nggak woblack sangat sekali. Mantap. Tuh. Gak bagus sih ya. Kalo lower arm ya... Standard tuh. Itu juga. Terus pake knuckle-nya itu. Refdy juga. Nah, teman-teman. Ini kalo misalkan keletik di sekitaran Jakarta. Ini om Rizki hubungin konteknya nanti saya kasih. Siap om Rizki. Makasih banyak om. Yooo. Terima kasih banyak om.